Kita beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa Komoditas Harga Beras di sejumlah pasar Salah satunya, Pasar Rawasari Jakarta Pusat, Rabu Siang mulai mengalami kenaikan harga Akibat kenaikan harga beras, pendapatan para pedagang berkurang drastis menjadi 30% Seperti inilah suasana di Pasar Rawasari Jakarta Pusat, Rabu Siang Jumlah pedagang mengeluh, lantaran komoditas yang mereka jual merangkak naik Salah satu pedagang beras bernama Lina mengatakan dirinya kini tidak lagi menjual beras dengan harga 9.500 rupiah karena mengalami kenaikan menjadi 10.500 rupiah per liter Kita menolong justru buat nombokin terus Berapa berkurang? Iya Itu kira berapa persen ada yang kenaikan ini? Kalau tadinya kayak kita nih belanja 2 kali belanja paling 7 juta, 8 juta sekarang menjadi 11 juta yang lebih gede modalnya Sementara itu para pembeli mengeluh dikarenakan mahalnya harga beras tersebut Mereka berharap pemerintah bisa menurunkan harga bahan pokok Tanya beras, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas ayam potong Salah satu pedagang ayam, Amit, mengatakan harga ayam kini menjadi 40.000 rupiah per ekor dengan ukuran sedang dan harga ayam ekor ukuran besar menjadi 60.000 rupiah per ekornya yang sebelumnya dijual berkisar 52.000 rupiah Kalau ini bukan namanya kenaikan sekarang udah ganti harga Oh, ganti harga maksudnya gimana itu? Iya, karena ada kenaikan gak bisa turun Oh, ini sebelum itu berapa? Hah? Sebelum itu? Sebelum naik itu berapa? Ya, pokoknya ini udah ganti harga semua Iya, maksudnya sebelum naik itu berapa? Nah, Bnya kan 35 sekarang udah 40 Nah, yang 50, 50 sekarang 50 Nah, yang kecil cerilnya yang Bnya 25 sekarang udah 30 Itu aja Jadi, istilahnya tuh bukan harga yang naik Pedagang mengaku naiknya sejumlah komoditas dikarenakan akibat gagal panen petani di Pusim Kemarau Tak hanya berdampak pada beras gagal panen juga menyebabkan tidak tersedianya jagung untuk bahan baku pakan ternak Dari Jakarta, Isan Rian Syah, Nusantara TV, melaporkan